Inter Milan dipastikan mempertahankan penyerangnya, Jack Quinn Korea, pada bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana dilansir Gazeta Dello Sport, bahwa upah yang relatif rendah, yakni hanya 3,5 juta euro per musim, dan fakta pelatih Simon Inzaghi mempercayainya dapat dijadikan faktor-faktor yang membuat kepergian pemain berusia 27 tahun itu menjadi tidak mungkin terjadi pada musim panas ini. Inter bisa saja menjual satu penyerang lagi selain Alexis Sanchez, namun Korea tidak termasuk dalam daftar pemain yang dikorbankan. Nama yang mungkin adalah Edin Zeko, mengingat gajinya yang tinggi. Direktur olahraga Inter, Piero Auxilio, sedang bernegosiasi dengan agen back Fiorentina, Nikola Milenkovic, dalam sebuah pertemuan di London baru-baru ini. Auxilio telah berbicara dengan agen Milenkovic, yakni Vali Ramadhani, untuk membahas kemungkinan kepindahan back berusia 24 tahun itu ke Inter. Auxilio sedang berada di London, tetapi dia tidak bertemu dengan Chelsea terkait situasi Romelu Lukaku, yang masih berupaya meyakinkan klubnya tersebut agar bersedia meminjamkannya ke Inter. Direktur olahraga Torino, Davide Vagnatti, menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk menyimpulkan jika Gleison Bremer sudah sangat dekat bergabung dengan Inter Milan pada musim panas ini. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, Vagnatti mengakui adanya perjanjian antara Nerazzurri dengan back berusia 25 tahun itu. Tetapi ia membantah kalau kepindahannya ke Giuseppe Milza sudah dekat seperti yang diklaim oleh beberapa media. Striker Genoa, Mattia Destro, telah ditawarkan ke Inter Milan dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Kontrak penyerang berusia 31 tahun itu dengan Genoa bakal habis pada musim panas ini, tepatnya pada 30 Juni 2022. Sebagaimana dilansir FC Inter News, bahwa agen Destro bertemu dengan pihak Nerazzurri untuk menawarkan sang pemain yang mungkin bisa menjadi opsi menarik untuk melengkapi barisan penyerang tim asuhan Simon Izagi musim depan. Chelsea, Tottenham, dan Manchester United tertarik untuk mengontrak back sayap Inter Denzel Dumfries musim panas ini. Dilaporkan bahwa ketiga klub tersebut sedang dalam pembicaraan dengan Nerazzurri tentang kemungkinan kepindahan pemain berusia 26 tahun itu. Dumfries baru bergabung dengan Inter dari PSV musim panas lalu, namun nilainya telah meningkat secara signifikan berkat performa luar biasa di sisi kanan Inter Milan musim lalu. Inter hampir mencapai kesepakatan untuk mengontrak back sayap Raul Belanova dari Cagliari. Dikutip dari surat kabar Coriri Delosport, Nerazzurri hampir mencapai kesepakatan lengkap dengan Rosoblu tentang biaya operasi ini. Inter dikabarkan juga akan memasuki gelandang primavera Cesare Casadei dengan status pinjaman sebagai bagian dari kesepakatan. Inter telah mengidentifikasi Belanova sebagai profil yang tepat untuk memperkuat posisi back sayap kiri sebagai pelapis dari Robin Gosens. Henrik Hittarian baru akan menjalani tes medis di Inter Milan setelah benar-benar pulih dari cedera, diperkirakan dalam pekan depan. Sebagai mana dilansir Tutosport bahwa Nerazzurri siap untuk menuntaskan kepindahan gelandang berusia 33 tahun itu dengan status bebas transfer. Inter telah menunda tes medis Hittarian hingga dia pulih dari cedera yang ia derita saat laga final Liga Konferensi antara As Roma melawan Feyenoord. Namun, penundaan ini tidak akan memakan waktu lebih lama dan pemain berkebangsaan Armenia itu akan siap untuk menjalani tes medisnya dalam pekan depan. Romelu Lukaku, santer dikabarkan ingin pulang ke Inter Milan setelah memutuskan kembali ke Chelsea pada awal musim 2021-2022. Roberto Martinez, selaku pelatih Lukaku di timnas Belgia, turut mengomentari situasi yang dialami anak asuhnya tersebut. Dia ingin menjadi penting dan menikmati sepak bolanya. Saya yakin keputusan di musim panas akan menjadi keputusan yang tepat. Di timnas Belgia, kami cukup santai dengan situasi Romelu. Gelandang Inter, Matthias Vecino telah ditawarkan ke klub Brazil, Botafogo, dengan status bebas transfer. Dikutip dari media Uruguay, Torcedores, bahwa perwakilan pemain berusia 30 tahun itu telah melakukan kontak dengan klub Brazil tentang kemungkinan perpindahan pada musim panas ini. Kontrak Vecino dengan Nerazzurri akan habis pada akhir bulan ini dan tanpa perpanjangan kontrak yang ditawarkan, dia akan pergi dengan status bebas transfer. Mantan striker Inter, Christian Vieri, percaya bahwa ada dua penjualan besar di Nerazzurri musim panas ini, yakni Milan Skriniar dan Denzel Dumfries. Dilansir dari F-Sinter News, Vieri memperkirakan bahwa Skriniar dan Dumfries yang akan diuangkan Inter untuk memenuhi target keuangan mereka di jendela transfer musim panas. Beberapa nama besar memang telah dirumorkan akan dijual, karena klub menghadapi situasi yang tidak berbeda dengan musim panas lalu, ketika pemain seperti Acaraf Hakimi dan Romelu Lukaku dijual untuk mendatangkan uang tunai yang sangat dibutuhkan. Terima kasih telah menonton!